Intro Kita hari ini akan belajar tentang karakterisasi morfologi untuk tanaman terong, Solanum melongina. Untuk terong jenisnya banyak sekali, mungkin kita semua tahu, ada terong yang bulat berwarna hijau, itu biasanya dilalap kalau untuk daerah Jawa Barat, atau terong yang besar berwarna hijau untuk sayur, sayur lodeh dan sebagainya, atau juga berwarna ungu. Itu semua sama untuk Solanum melongina ini. Kemudian juga kita mungkin mengenal ada terong kecil-kecil atau terong poka. Terong poka atau yang biasanya untuk lalap juga, itu biasanya digunakan untuk bahan baku PLKB karena kandungan senyawa metabolis sekundernya, yaitu Solanidin, itu digunakan sebagai senyawa aktif di dalam pel keluarga berencana. Oke, saya akan mulai untuk karakterisasi. Untuk tanaman terong itu mempunyai ketinggian antara 50 sampai 100 atau 1 meter untuk ketinggiannya. Kemudian untuk bunganya hampir sama, tapi berwarnanya di sini ada berwarna ungu muda. Kemudian juga untuk kelopak bunganya, seperti jenis genus dari Solanum, itu sama, terdiri dari 5 kelopak bunga dan kelopak daunnya. Dan ini semua juga masih ada menempel pada buahnya. Sama seperti pada Solanum lecopersucum atau pada tomat. Kemudian tanaman terong ini merupakan buah sejati. Buah sejati artinya berarti bukan buah semu. Kalau pada tomat itu buah semu. Sedangkan ini adalah buah sejati. Karakterisasi morfologi tanaman terong, ini permukaan atas sama permukaan bawah berbeda warnanya. Yang atas itu memiliki warna yang lebih cerah atau lebih terang dibandingkan bagian bawah. Kemudian untuk ada bulu-bulu atau duri kecil-kecil di atas daun, di permukaan daun. Sehingga itu sebagai penciri dari tanaman Solanacee, khususnya Solanum melongia omat ini. Kita akan bicara tentang pengelolaan persiapan lahan untuk tanaman terong. Jadi secara umum tanaman terong itu termasuk dalam famili Solanum. Satu kerabat dengan cabai dan juga dengan tomat. Hanya-sanya perbedaan air yang berbeda dan juga perbedaan nutrisi. Tetapi secara prinsip tidak jauh beda antara tiga tanaman itu untuk masalah budidayanya. Kebudayaan air yang berbeda-beda. Nah kita tahu juga terong ini relatif sebenarnya lebih tahan dibanding dengan cabai dan juga dengan tomat. Tetapi sisi lain adalah bahwa untuk bedengan juga penting. Penting yaitu dia harus sama dengan juga yang di tomat. Bahwa apet cukup tinggi. Nah bedengan kemudian ada saluran air seperti ini, ini cukup bagus. Dan supaya apa? Supaya tanahnya itu tutup lembab karena ada air tetapi tanahnya tidak tergenang. Karena tergenang itu sama rentannya ya. Rentan untuk dia itu kena busuk. Kenapa? Agar butuh nafas. Nafas itu butuh oksigen. Kalau reduktif atau kemudian dia tergenang sampai kemudian benar-benar tidak ada udara yang mencukupi di dalam tanah zona perakaran itu, itu akan mudah sekali busuk atau bahkan terhambat perkembangannya. Dia tidak seimbang. Nah oleh karena itu perlu bedengan yang cukup dan juga perlu pengairan yang cukup. Apalagi ini musim kemarau. Airnya cukup, bedenganya cukup. Tetapi kalau ini musim hujan, bedenganya seharusnya lebih tinggi. Bisa mencapai 35-40 cm. Itu harus butuh lebih tinggi lagi. Karena dia butuh pengatusan yang lebih banyak. Karena kelembabannya cukup tinggi. Kalau kelembabannya cukup tinggi, kelembaban udara cukup tinggi. Kemudian kebasan tanah cukup tinggi, ini mudah sekali tersenang penyakit. Jadi kalau kemudian seperti ini, ini tidak cukup bagus. Tetapi nanti kalau di musim hujan, harusnya bedenganya mulai digali lagi. Tanah dinaikkan ke dalam bedengan. Supaya lebih dalam lagi. Airnya itu supaya tidak mengganggu dari zona perakaran yang dibutuhkan lebih seimbang untuk pori-porinya. Seperti itu. Dan sekali lagi, untuk bekas sawah seperti ini, karena kompos-kompos yang masih mentah itu banyak. Maka butuh nutrisi-nutrisi di awal, yaitu didebar dengan pupuk-pupuk organik yang sudah cukup matang seperti ini. Ini sebagai awal. Nanti meskipun demikian, untuk awal pertumbuhan ini juga perlu ditambah dengan pupuk urea. Kalau seandainya mau NPK, tidak apa-apa. Tapi NPK dicampur urea 1 banding 1. Biar unsur nutrisinya cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan. Tetapi nanti kalau sudah mulai berbunga, itu kemudian dirubah. Kalau mau NPK-NPK, kalau perlu N dan K, OP dan K saja, N-nya tidak usah. Itu juga penting. Saya rasa secara prinsip sedemikian, sama dengan tomat dan juga capek yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kegiatan ini adalah memberdayakan lahan kering dengan terong. Nah, untuk itu, ini kita lakukan juga dengan smart farming. Di antaranya, kita akan mengamati hamanya menggunakan drone. Kemudian, untuk irigasi, kita terapkan irigasi gravitasi host, gravity, irrigation. Supaya untuk efisiensi penggunaan airnya itu lebih tinggi efisiensinya. Kemudian, untuk terong ini, yang ada di lahan kering di desa Cabean, ini tentunya tidak hanya teknik budidayanya dengan smart farming, tapi juga sampai hilirisasi. Jadi, bagaimana nanti hasil panen ini akan diserap oleh pasar PT Warung Spesial Sambal Indonesia. Merupakan salah satu perusahaan di bidang kuliner multinasional di Indonesia. Pada saat ini, kita berada di dalam screen house untuk pembibitan terong dalam kegiatan PKKM Dikti. Kegiatannya adalah experiential learning dalam agribisnis sayuran berbasis smart farming. Untuk itu, kegiatan ini melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian WNS. Bisa dilihat, di dalam screen house ini ada instalasi drip irrigation, yang mana nanti tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan air, penggunaan pupuk, dan tentunya juga penggunaan tenaga kerja. Di dalam pemibitan terong in nanti yang akan dipindahkan ke dalam bedengan di dalam screen house ini. sehingga teknologi smart farming nanti akan dilengkapi dengan pengontrol lingkungan baik itu suhu, kelembapan udara, kemudian ketersediaan air, atau dengan kata lain, kita terapkan budidaya terong ini dalam lingkungan terkendali. Tentunya dalam konteks smart farming nanti juga akan dilengkapi dengan soil test equipment untuk mengetahui ketersediaan air. Ini bibit terong yang akan di-transplanting. Tentunya syarat-syarat untuk bisa di-transplanting itu di pemibitan telah ditumbuh kembangkan yang baik dengan media yang baik. Biasanya ada kokopit, ada kompos, kemudian ada sekam, kemudian ditanam itu, kemudian ini siap di-transplanting. Berapa umurnya siap di-transplanting? Kurang lebih satu bulan. Dengan kriteria tumbuhnya baik, tegak, kemudian daun normalnya, ini kalau terong ada dua yang normal, ini berumur satu bulan, sekitar dua, yang itu untuk siap untuk bisa dipindahkan atau di-transplanting. Tentunya harapannya ini juga dengan syarat-syarat yang tumbuh yang baik tadi, mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan hasil yang baik juga. yang antara lain tadi, selain untuk daunnya normal, ada dua, kemudian akarnya juga sebaiknya tidak atau belum menembus media ini. Artinya, benar-benar pada waktu pembibitan itu masih terfokus pada media ini, setelah nanti di-transplanting, tentunya ini plastiknya akan dihilangkan, kemudian akan tumbuh tanpa plastik ini sebagai penghalang, sehingga harapannya bisa melaksanakan fotosintesis dengan baik dan harapannya untuk asimilasi bersih juga tinggi dan mudah-mudahan tentunya harapannya dengan bibit yang bermutu dan waktu yang tepat untuk transplanting tadi kurang lebih satu bulan, harapannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Terong terkadang di pertanaman itu ada yang tumbuh baik, ada yang tumbuh kurang baik. kurang baiknya ada kemungkinan penyakit fisiologis atau kemungkinan kerdil atau terkadang ada hama dan penyakit yang ada di situ. Sehingga perlu memang sebelumnya disiapkan bibit untuk penyulaman. Kapan untuk penyulaman yang baik? Yaitu tidak lebih dari satu minggu setelah tanam. Itu bisa disulam dengan catatan nanti untuk yang tanah sekitar media tanaman itu diambil dulu kemudian diganti tanaman yang baik dan subur untuk diganti dengan bahan yang umurnya hampir sama ini. Dengan demikian harapannya nanti bisa terus tumbuh dan berkembang menyamai tanaman-tanaman yang sebelumnya. Jadi harapannya kalau tadi tanah diambil dulu itu supaya tidak terjadi sulam mati-sulam mati tapi sulam hidup-sulam hidup. Kali ini saya akan membahas terong. Kita tahu terong adalah tanaman sayuran yang sangat dibutuhkan oleh manusia sekarang ini. Dan hal ini perlu diperhatikan dari sisi kebutuhan air. Mulai dari pembibitan pertumbuhan hingga menghasilkan. proses pembibitan tentu saja kita semua tahu teman-teman mahasiswaku bahwa pembibitan memerlukan media tertentu untuk mengecambahkan biji tersebut. Nah pada proses pembibitan ini selesai kita masuk ke lapangan dan menanam terong tersebut. Air diperlukan pada fase-fase tumbuh tertentu dari terong. Mulai dari fase perkecambahan fase vegetatif hingga fase generatif dan itu perlu dilakukan penyiraman. Nah penyiraman tentu saja lebih efektif apabila disiramkan langsung ke tanaman pada fase-fase tumbuh tertentu. Dan tentu saja hal itu akan membawa satu manfaat penyirapan air yang sangat efisien di situ. Apa saja yang kita lakukan di dalam pemumpukan untuk meningkatkan produksi terong yang sesuai diharapkan yaitu bisa kita lakukan dengan pemberian pupuk dasar dan pemberian pupuk susulan. Pemberian pupuk dasar bisa kita lakukan saat tanah itu sudah diolah kemudian mau dibuat bedengan kemudian atau diberikan bersamaan pada pengolahan tanah pada setelah dilakukan pengolahan tanah yang pertama. Pupuk dasar yang kita berikan berupa pupuk kandang itu diberikan pada dua minggu sebelum tanam kemudian juga diberikan pupuk tambahan yaitu berupa pupuk NPK itu kita berikan sekitar 7 atau 10 hari sebelum tanam itu sebagai pupuk dasar kemudian setelah dilakukan penanaman itu pupuk susulan bisa kita berikan pada sekitar tanaman agar mendapatkan efektivitas yang tinggi kapan pupuk susulan akan diberikan pupuk susulan diberikan pada waktu umur satu atau dua minggu setelah tanam yaitu penggunakan pupuk urea atau ZK ZA dan ZK dengan perbandingan 1 banding 1 atau 10 gram per tanaman kemudian pupuk susulan kedua bisa kita lakukan pada umur dua atau tiga bulan yaitu dengan menggunakan ZK dan ZA masing-masing dengan dosis 150 kilogram ZA dan 150 kilogram peria bagaimana cara memberikannya itu bisa kita lakukan di sekitar tanaman dengan membuat tugal atau membuat lingkaran agar pupuk yang kita berikan itu efektif sampai ke tanaman demikian pupuk pemupukan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan hasil tanaman terong terong terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini adalah daun terong yang menunjukkan gejala hama penting terong yakni hama apilahna jadi hama apilahna ini bergejala seperti ini jadi ada daun yang terserang menunjukkan gejala transparan karena larva dari yang namanya pilhana tadi menyerang permukaan bawah daun disini kelihatan nanti daun transparan dengan banyak larva seperti ini ini adalah penting tanaman terong yang sering menyerang terong nah hama ini harus diamati dengan hati-hati karena yang imago yang dewasa itu mirip dengan musuh alam koksinella jadi agak bingung kalau misalnya nanti bagi yang belum paham dikira ini musuh alam padahal sebenarnya ini adalah hamaterong jadi mirip dengan itu imagonya itu ada bintik-bintik seperti koksinella hanya waranya lebih buram jadi ada ada semacam apa apa mirip-mirip dengan debu jadi dibanding dengan koksinella yang musuh alam yang berwarna lebih terang nah karena hama ini hidup di bawah daun maka nanti pengendalianya juga harus ekstra hati-hati karena terong juga termasuk konsumsi di buahnya maka nanti harus dilakukan dengan cara yang lebih baik jadi pada saat tanaman muda boleh kita menggunakan petisida namun demikian pada saat tanaman sudah membuat buah sebaiknya tidak menggunakan petisida lagi atau menggunakan petisida yang sifatnya organik pada kesempatan ini barangkali saya sedikit menyampaikan terkait dengan penyakit pada terong terong seperti halnya komoditas hortikutra yang lain termasuk komoditas yang berisiko tinggi terhadap serangan organisme pengganggu tanaman salah satunya adalah patugin penyebab penyakit tanaman sekarang penyakit yang sepertinya juga menjangkit tidak cuma menjangkit pada terong saja juga solanase yang lain yaitu virus kuning atau yang disebabkan oleh subekomovirus penyakit ini ini memang luar biasa inangnya juga sangat luas kemudian penyebarannya juga sangat cepat meskipun tidak tular benih sampai sekarang literatur menyampaikan tidak tular benih tapi kadang-kadang tanaman muda itu juga sudah terserang virus ini sehingga tentu saja akan sangat mempengaruhi kalau serangannya itu pada awal pertumbuhan itu tentu saja nanti akan sangat mempengaruhi dengan pertumbuhan ini nah patogen ini atau begomovirus ini merupakan telor tular serangga tular serangga atau insect bones nah ini penting ini penting perlu diperhatikan sehingga pengendalian utama untuk mencegah serangan virus ini itu tentu saja yang paling utama justru melalui itu pengendalian faktornya karena faktornya sangat efektif meskipun kadang-kadang sulit ditemui di lapangan itu faktornya seperti apit atau kutunya begitu ya sebagai faktornya itu tetapi karena penularannya sangat efektif sehingga penyakit ini meskipun populasi serangganya sangat rendah itu sering penyakitnya itu banyak jadi persentasenya itu bisa sangat tinggi sekali meskipun tidak mematikan tetapi sangat mempengaruhi produktivitasnya nah faktor ini sebenarnya kan faktor ini tidak cuma berasal dari tanaman yang sama tapi bisa juga tanaman yang lain karena faktornya itu inangnya juga sangat luas yang tidak kalah pentingnya adalah gulma gulma bisa menjadi sumber itu faktor tadi tempat tinggal faktor sehingga pengendalian gulma itu juga menjadi penting nah secara umum itu faktor ini faktor ini biasanya tertarik pada daun-daun yang berwarna hijau muda atau hijau agak kekuning-kuningan begitu ya jadi termasuk karakter yang tanaman-tanaman yang terserang virus tanaman terbang virus itu kan menjadi seperti warna kuning warna kuning itu itu menjadi menarik warna itu menarik menjadi faktornya barangkali itu juga seperti apa ya ikatan ekologis ikatan ekologis antara virus itu dengan faktornya sehingga supaya faktornya itu juga berkunjung pada tempat dimana ada virusnya dimana dengan warna kuning tadi atau mungkin kita yang belum tahu mungkin ada juga pada tanaman-tanaman yang terserang virus itu mungkin faktornya ini akan mendapatkan sesuatu yang barangkali itu perlu banyak kita kaji menjadi yang salah satu pengendalian yang penting saat ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan panen dan pengelolaan pasca panen komoditi hasil pertanian yaitu terong terong merupakan salah satu produk sayuran yang sudah banyak dikenal masyarakat serta memiliki nilai kisi yang cukup tinggi nutrisi yang terkandung di dalam komoditi hasil pertanian ini cukup lengkap sehingga sangat diminati oleh masyarakat terong bisa dipanen pertama kali pada umur 30 hari setelah tanam atau sekitar 15-18 hari setelah berbunga setelah pemanenan pertama untuk 2 atau 3 hari berikutnya sudah bisa dipanen kembali sampai sekitar 8 kali masih bisa dipanen untuk hasil pertanaman bisa mencapai 21 hal ini tergantung dari bagaimana proses budidaya tanaman yang dilakukan terong bisa dikonsumsi baik itu sebagai sayuran atau diolah menjadi produk-produk lain yang lebih mempunyai nilai ekonomis misalnya yaitu dalam produk-produk seperti keripik untuk terong sendiri sudah banyak diolah menjadi makanan yang cukup digemari baik itu di rumah makan atau restoran-restoran demikian apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih selamat siang selamat menikmati